Jangan lupa, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bosku Sebelum kalian lanjut nonton video ini Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe Dan share kepada teman-teman kalian Semoga bermanfaat Tuh, di toko ada sepeda terbaru Yang sangat istimewir bosku Itu adalah sisku T7 bosku Dengan tiga warna Yang menambah sepeda ini kelihatan lebih mewah dan elegan Ini sangat cocok untuk ke pegunungan bosku Dan bisa juga diajak santui di perkotaan Istimewir Sepeda ini kalau dari tulisan dari poligonnya Warna blue dan green bosku Blue dan green Tuh, dua warna Tapi kalau saya lihat disini Ada warna Kalau bahasa kita disini Warna telur asin Posisi depannya bosku Kuning stabilo Hitam Itu bahasa kita ya Kalau bahasa dari poligon Warnanya blue Green Istimewir Sepeda ini Di akhir video kita sampaikan Harganya bosku Wow, istimewir Kita jelaskan lengkap Sampai dengan keharganya Tapi bantu bosku Untuk kemajuan channel saya Bosku tekan tombol like Subscribe Share kepada teman-teman bosku semua Semoga apa yang saya sampaikan ini bosku Dapat bermanfaat untuk bosku semua Kalau ada kekurangan saya meminta maaf bosku Oke bosku Kita langsung ke bagian Handlebar dulu bosku Oke, kita lihat lebih dekat Bagian handlebarnya bosku Wow, istimewir Bagian handlebar Tampil beda dengan Extrada Tipe Extrada Sangat banyak perubahan Bosku Beda bosku dengan T8 bosku Entity berwarna kuning stabilo Mata kucingnya bosku Bulat Istimewir Wow, bosku Tektro 4 Plus 2 Bosku Derion Wow Istimewir Bosku Ada kuningnya bosku Menyimbangkan dengan warna ini bosku Tuh Jadi kelihatan sepeda ini megah Mewah Bosku Kelihatan harga mahalnya Tuh Ini yang ketujuh Yang senang Atau Atau orang banjar Ketujuh warna cerah Istimewir Tuh Pengeremannya sudah menggunakan hidrolik Pegangan tangannya ini bosku Bahasa banjarnya Sangat enak Tidak menimbulkan bercak di tangan Tuh Istimewir Bosku Untuk bagian kabel Internal kabel Bosku Pengereman kanan dan kiri Menggunakan pengereman hidrolik Mineral oil Bosku Kanan dan kiri Derion Tektro 4 Plus 2 Bosku 12 speed Wow Istimewir Posisi di depan ada berapa speed bang Ada 1 speed Ah Istimewir Loh kenapa bang Set posnya posisinya ada Kok menurun sih Kita Wih Istimewir Set posnya naik Bosku Jadi Sudah menggunakan set pos Oke Kita ke Suspensi depan dulu Bosku Kita jelaskan Jadi Bosku semua Tahu Sepeda ini Bosku Insya Allah Saya Review terlengkap Ini Bosku Supaya Supaya Ada Ada kesan Istimewir Suspensi depan Warna black Sama dengan T8 Econ Rockshock Bosku Istimewir Bosku Harga Sangat Istimewir Dengan Kualitas Dan spek Bosku Suspensinya Suspensinya sudah menggunakan Rockshock Tampil beda dengan SisQ D7 Untuk suspensinya Untuk bagian Cakram belakang Tektro Orion 4 Plus 2 Bosku Piringan cakram Menggunakan Shimano Tuh Tuh Pelak Menggunakan dari Entity XL2 Ditch Bosku Untuk bagian Ban Hens Dams Bosku Super Trail Wow Istimewir Tuh ada tulisannya Bosku Super Trail Wow Tuh kita lihat Bannya Sangat istimewir Bosku Untuk bagian Ban Tuh Untuk bagian Bannya Aduh ini Kalau Di Bebatuan Atau jalan Berlumpur Sangat enak Bosku Sangat Saya injurkan Ini Bosku Istimewir Banget Sepeda ini Oke Kita ke bagian Handlebar Bosku Oh sorry Bosku Kita ke bagian Frame Tadi Handlebar Sudah kita jelaskan Kita ke bagian Frame Untuk Pengelasannya Kita cek Bosku Pengelasannya Sangat rapi Sampai ke posisi Bagian dalam Sangat rapi Disini Warna Apa namanya Telur asin Bosku Tuh Kata Di poligon Blue Biru Istimewir Kombinasi Dua warna Yang menyatu Membuat Sepeda ini Kelihatan Lebih mewah Dan elegan Beda kan Bosku Tapi sama Sama mewah Posisi bawah Ada warna hitam Posisi Bawah bagian frame Bertulisan Polygon Sangat besar Untuk bagian Internal Kabel Posisi bagian Dalam Istimewir Untuk bagian Suspensi Belakang Menggunakan Rockshock Juga Bosku Sangat istimewir Bisa Wah lembut Banget Bosku Istimewir Beda Bosku Sama Sisku D7 Masih ada Kerasnya D5 D7 Masih enak Kenapa Bang Ini mahal Bosku Sepeda Sultan Istimewir Ukuran apa Bang Ini ukuran M Untuk Bosku Sering dirawat Disemprot Bagian dalamannya Bosku Agar Istimewir Disini Bisa Ditaruh Speaker Aktif Tuh Yang pake Bluetooth Bisa Bosku Ditaruh Botol Minum Agak Susah Karena Posisinya Kalo Kita Aktifkan Suspensi Belakang Takutnya Kena Bosku Tapi gue Gak Menganjurkan Botol Minum Disini Bosku Oke Bosku Kita ke Bagian Frame Belakang Dikasih Les Hitam Di bagian Frame Belakang Menyimbangi Posisi Frame Bagian Bawah Sangat Istimewir Bosku Kita Beralih Ke Set Post Trans Jet Untuk Bagian Set Post Terdapat Mata Kucing Set Post Sangat Istimewir Tampil Beda Dengan T8 T7 Menggunakan Memang Dari Entity Tapi Tampil Beda Bosku Sangat Istimewir Oke Bosku Kita Ke Bagian Cakram Posisi Bagian Belakang Saya Cek Dulu Ini Yang Kotak Bosku Tuh Apakah Bosku Melihatnya Bosku Tuh Kotak Untuk Bagian Kampas Kampas Bagian Belakang Kalau Depan Tadi Dua Bosku Sama Bosku Kalau Depan Tunggal Juga Bosku Tuh Kampas Tunggal Bagian Belakang Sorry Bosku Kalau Ada Ngeblur Ini Gue Panas Banget Bosku Harinya Tuh Di Batola Harinya Panas Banget Bosku Demi Kalian Saya Bikinkan Video Biar Kalau ada Kekurangan Saya Minta Maaf Bosku Berpiston Tunggal Bosku Bosku Tektro 4 2 Orion Bosku Sangat Istimimir Tuh Piringan Cakram Menggunakan Shimano Wow Ini Bosku Semua Sering Sering Disemprot Agar Tidak Bunyi Ngik Ngik Bosku Saran Dari Saya Bosku Jadi Sepeda Ini Sangat Istimir Dan Mewah Warnanya Di Posisi Bagian Belakang Ini Kuning Stabilo Menambah Sepeda Ini Kelihatan Lebih Mewah Dan Elegan Kini Sudah Menggunakan Yang Besi Bukan Menggunakan Yang Plastik Lagi Bosku Tuh Ada Pemilik Tokonya Bosku Istimir Oke Untuk Bagian Perpindahan Gigi Posisi Bagian Depan Ada Satu Bosku Untuk Bagian Belakang Ada 12 Speed Bosku Menggunakan Shimano Sudah Bearing Bosku Oke Untuk Bagian Belakang Shimano Diore Sangat Istimir Atau Shimano Diore Dipisah Bosku Disini Bertulisannya Shimano Kita Jum Terlihat Bosku Itu Shimano Untuk Bagian Atas Tulisannya Diore Tunggal Bosku Untuk Bagian Speednya Ada 12 Bosku Sangat Besar Sangat Mewah Elegant Bosku Istimir Posisi Bagian Belakang Bertulisan Tektro Sangat Terlihat Jelas Bagian Kabel Rapi Untuk Bagian Pengompaan Bagian Pelak Muka Dan Belakang Sama Menggunakan Dari NTT Bagian Ban Belakang Bosku Istimir Hands Depth Super Trial Juga Bosku Posisi Bagian Depan Dan Belakang Istimir Oke Bosku Saya akan Menyampaikan Harga Dari Sepeda Ini Harga Ini Berapa Untuk Harga Sistiu T7 Oke Jadi Banyak Yang Menanyakan Sama Saya Di Instagram Di WA Di Youtube Berapa Si Bang Harganya Video Sudah Saya Sertakan Dengan Harga Spek Yang Istimimir Bosku Untuk Bagian Sorry Untuk Harga Dari Polygon Sistiu T7 Ini Adalah Tuh 21 930 Kalau Bosku Beli Sertakan Rudi Motovlog Bosku Insya Allah Ada potongan Bosku Istimimir Istimimir Wah ada Mas Madan Lewat Bosku Mas Madan Sama Mas Adit Oke Bosku Mungkin Videonya Saya cukupkan Sampai Disini Semoga Dapat Bermanfaat Apa Yang Saya Sampaikan Kalau Ada Kekurangan Dalam Saya Menyampaikan Saya Meminta Maaf Dengan Mengucap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Jangan Lupa Lek 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 Lek